Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Banyak orang berkata, aku rindu surga, aku rindu tinggal bersama dengan Tuhan di surga Namun sayangnya tidak sebanyak itu yang menunjukkan sikap hidup yang benar-benar merindukan tinggal bersama-sama Tuhan di surga Ada banyak alasan mengapa seseorang merindukan surga Karena hidup ini mulai terasa membosankan Karena hidup ini begitu berat, banyak masalah dan persoalan yang tidak pernah selesai Karena rasanya usia ini semakin tua, semakin lemah dan tak berdaya Saudara tinggal di surga bersama Tuhan, ini berarti kita harus mengerti keadaan surga dan siapa itu Tuhan 1 Petrus 1.16 mengingatkan demikian Kuduslah kamu, sebab kata Tuhan, aku kudus Surga adalah suatu tempat yang tidak hanya bicara tentang sebuah suasana yang nyaman Tanpa air mata dan penderitaan Surga adalah tempat yang kudus Dimana Tuhan yang empunya adalah satu pribadi yang kudus Dan Tuhan yang kudus itu menghendaki setiap kita yang telah dipilihnya Untuk memiliki hidup yang kudus Yang kelak akan tinggal bersama dengan dia di surga Hanya pertanyaannya sekarang adalah apakah kita benar-benar merindukan surga yang demikian Sehingga dalam hidup ini kita terus bertumbuh mencapai kekudusan hidup Donald Whitney dalam bukunya Spiritual Checkup mengusulkan dua hal yang membawa kita pada sebuah hidup yang bertumbuh Yakni yang pertama, tetapkan pikiran kepada perkara yang di atas Pikiran itu seperti kincir air yang diputar oleh sungai Sekalipun pada saat tertidur, ia tidak pernah berhenti untuk berputar Bekerja dan bermimpi Untuk itulah, letakkanlah pemikiran yang terbaik pada pikiran kita Yaitu memikirkan Tuhan dan surga Yang kedua, menyucikan diri sebagai persiapan untuk melihat pribadi yang suci Saudara kita tidak bisa hanya menunggu kekudusan Tetapi kita harus mengejarnya sejak saat ini J.I.P. Kerr menulis Harapan akan surga yang kudus yang akan dinikmati bersama-sama jurus selamat kita yang suci Adalah motif yang ampuh untuk hidup dalam kekudusan sekarang Saudara, surga bukanlah tempat pelarian hidup Surga adalah tempat yang kudus Tempat Tuhan yang kudus itu berada Tempat kita yang telah dipilihnya akan berada kelak Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk bertumbuh ke arah hidup yang kudus Tuhan memberkati setiap kita Amin